. Direksi dan staf PDAM Lombok Tengah berkumpul dalam kegiatan Istigosah dan Salat Istiska di lapangan kantor PDAM, Jumat. Kegiatan ini dilakukan sebagai usaha untuk memohon hujan dari Allah SWT dalam upaya menghadapi situasi kekeringan yang melanda beberapa daerah di Provinsi NTB, khususnya Kabupaten Lombok Tengah. Salat Istiska adalah salah satu ibadah dalam agama Islam yang dilakukan khusus untuk memohon hujan pada saat kondisi kekeringan dan kekurangan air. Kegiatan ini dihadiri oleh ratusan karyawan-karyawati yang bersatu dalam Istigosa Doa bersama, mengharapkan agar hujan segera datang dalam waktu dekat. Imam Ustad Mustaan MM memimpin Salat Istiska, membimbing jamaah dengan doa-doa khusus yang disyariatkan dalam ibadah ini. Dalam hutbahnya, ia mengingatkan semua hadirin akan pentingnya bertawabat dan menjaga keseimbangan lingkungan agar Allah memberikan rahmatnya. Panitia Imtak PDAM telah bekerjasama untuk mempersiapkan acara ini sejak beberapa hari yang lalu. Mereka juga menyeluruhkan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Kegiatan sosial ini adalah bagian dari komitmen perudahaan dalam memberikan pelayanan air bersih kepada mayarakat Lombok Tengah. Dirut Bambang Supratomo, SIP menghadiri acara tersebut dan menekankan pentingnya kerjasama antar karyawan serta kebersamaan dalam menghadapi masalah-masalah lingkungan dan situasi darurat seperti kekeringan. Salat Istisqa diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju perubahan cuaca yang lebih baik di Lombok Tengah dan masyarakat yang terdampak kekeringan akibat kemarau panjang. Alhamdulillah, hari ini jangga terhujan. Alhamdulillah, Rabbul Alamin, Masya Allah, Tabarok Allah. Alhamdulillah, Rabbul Alamin, Masya Allah, Tabarok Allah. Terima kasih telah menonton!